Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di kelas kita pemograman berorientasi objek pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode capaian pembelajaran mahasiswa dapat menjelaskan konsep metode pada java mahasiswa dapat mempraktekan pembuatan dan mendefinisikan suatu metode baru dapat mempraktekan pengembalian nilai dalam metode dapat mempraktekan metode yang memiliki parameter dan yang terakhir mahasiswa dapat mempraktekan implementasi metode pada aplikasi java berbasis GUI konten dalam materi ini pengertian metode mendefinisikan metode pengembalian nilai pada metode metode berparameter dan yang terakhir implementasi pada GUI apakah metode itu data dan metode akan saling bekerjasama dalam melakukan tugas-tugas spesifik sesuai dengan perilaku objek yang dimodelkan terdiri dari dua jenis yaitu void atau metode yang tidak mengembalikan nilai non-void atau metode yang mengembalikan nilai jika metode ini mengembalikan nilai maka kita perlu menulis atau kita perlu mendefinisikan tipe data dari nilai yang akan dikembalikan oleh metode tersebut bentuk umum dari penulisan metode yang pertama tipenya apa jadi misalkan kalau tidak mengembalikan nilai kita tulis void kalau misalkan mengembalikan nilai kita tulis misalkan integer double float sesuai dengan nilai yang dikembalikan oleh metode tersebut lalu diikuti dengan nama metode dalam kurung daftar parameter jadi kalau memang metode ini memiliki parameter-parameter dapat ditulis di sini lalu kurung-kurawal dan di dalamnya adalah kode yang akan ditulis khusus untuk metode yang mengembalikan nilai maka di dalamnya perlu kita tambahkan return nilai jadi return nilai apa yang akan dikembalikan kita tulis di sini seperti itu jadi untuk lebih jelasnya kita akan bahas pada slide berikutnya yang pertama mendefinisikan metode contoh terdapat kelas sederhana dengan nama balok mungkin sama seperti materi sebelumnya di sini ada 3 data yaitu panjang lebar tinggi yang berbeda adalah kita akan menambahkan suatu metode void berarti kalau metode void metode tersebut atau metode ini tidak mengembalikan nilai jadi nama jadi cara nulisnya ya karena tidak mengembalikan nilai ditulis void nama metode nya apa yaitu cetak volume lalu ini kode di dalamnya kebetulan di sini metode ini berfungsi untuk mencetak volume yaitu dengan sistem outprintln stringnya volume balok sama dengan nah nilai yang mau dicetak kita proses dari hasil perhitungan perkalian panjang kali lebar kali tinggi ditapat dari variable yang di sini silakan dicoba kode program 1 jadi ini tadi sama ya kelas balok tadi namun ada lanjutannya di sini jadi ini untuk membuat 3 balok B1 B2 B3 kita isi nilainya pada setiap data untuk masing-masing objek lalu yang terakhir kita cetak volume nya output nya akan seperti di samping ini yang kedua pengembalian nilai dalam metode jadi program sebelumnya akan kita modifikasi menjadi metode yang bisa mengembalikan nilai metode harus diawali dengan tipe data dari nilai yang akan kita kembalikan misal nilai tersebut bertipe double maka penulisannya adalah double spasi nama metode terus kodenya apa yang terakhir return nilai contoh program yang kedua kita punya sama ya balok tapi yang kita modifikasi adalah metode disini tadi kan ini void kita ubah menjadi double cetak volume lalu kita deklarasi karena ini mengembalikan nilai double maka kita harus mereturn nilai double juga misalkan nama variabelnya volume maka volume ini harus kita deklarasikan sebagai nilai sebagai tipe data double juga jadi harus singkron kalau kita akan mengembalikan nilai double maka nilai yang dikembalikan harus double juga terus ini perhitungannya volume panjang kali lebar kali tinggi nah ini kelas yang digunakan untuk memanggil kelas balok tadi membuat objek b1 b2 b3 mengisi nilai lalu ini system o.println nah bedanya ini jadi ketika kita memanggil b1 untuk cetak volume maka yang akan kita dapat adalah nilai dengan tipe data double ini dia mereturn volume maka nilai yang kita dapat ini adalah volume dari b1 kalau ini volume dari b2 begitu juga ini adalah volume dari b3 next adalah metode berparameter sebuah metode terkadang membutuhkan satu atau beberapa parameter untuk dapat melaksanakan proses di dalamnya tipe data parameter yang dikirim harus sesuai sekali lagi harus sesuai dengan tipe parameter metode yang akan menerima jadi yang dikirim harus sama dengan yang diterima contohnya misalkan kita punya integer a b hasil a sama dengan 4 b sama dengan 5 lalu hasil sama dengan hitung perkalian a koma b berarti ini kita mengirimkan parameter a dan b kita cek a dan b itu tipenya apa tipenya integer maka metode hitung perkalian ini harus menerima dengan tipe yang sama juga jadi karena ini yang dikirim adalah integer integer maka kita harus menerimanya dengan tipe integer juga integer untuk penamaannya penamaannya kita bebas jadi tidak harus sama a karena ini yang dikirim a kita harus menerima a tidak perlu jadi namanya terserah boleh sama a b boleh atau kita ganti seperti di contoh saya menggunakan x dan y tidak apa-apa yang penting tipe datanya sama untuk penamaan bebas karena ini perkalian maka saya return x kali y untuk lebih jelasnya kita lihat pada kode program 3 jadi nanti kita 2 kali percobaan pertama kita mengirimkan 4 dan 5 maka hasilnya adalah perkalian 4 kali 5 20 kita coba lagi 10 kali 10 hasilnya adalah 100 lalu kode program yang keempat kita mencari nilai tertinggi jadi disini kita ada variable ABC yaitu 4 5 dan 16 lalu max sama dengan nilai tertinggi dari ABC karena ini adalah metode yang mengembalikan nilai nilai tertinggi maka kita harus simpan ke suatu variable juga kita cek metodenya static integer nilai tertinggi nah berarti metode ini mengembalikan nilai apa nilai yang berupa integer dengan parameter yang dikirim harus ada 3 dan bertipe integer juga karena maka karena kita butuh integer makanya ini ABC kita deklarasikan integer juga integer ABC kita save hasilnya nilai yang dikembalikan oleh metode nilai tertinggi kita simpan ke suatu variable dengan nama max tipe datanya juga sama integer juga jadi untuk hasilnya adalah nilai tertinggi dari ketiga ini adalah 16 sudah terlihat untuk percobaan kedua nilai yang tertinggi adalah 14 untuk percobaan ketiga nilai yang tertinggi adalah 15 lalu yang selanjutnya adalah implementasi pada GUI jadi ini adalah screenshot hasil dari program kelima jadi aplikasi menentukan suatu bilangan itu termasuk bilangan ganjil atau bilangan genap jadi user memasukkan nilai disini nilai bilangannya berapa misalkan kita masukkan 4 ketika ditekan tombol proses maka akan muncul tulisan bilangan genap untuk percobaan kedua misalkan kita memasukkan nilai 5 ketika diklik tombol proses akan tampil keterangan bilangan ganjil seperti itu lalu kita beralih ke program ke 6 aplikasi menemukan bilangan ganjil atau bilangan genap jadi user disini memasukkan batas maksimal nilai yang akan kita cari karena ini untuk mencari bilangan ganjil atau genap misalkan kita masukkan 11 batas maksimal nya adalah 11 lalu kita pilih option nya disini option nya ada 2 kita mau menampilkan bilangan ganjil atau kita mau menampilkan bilangan genap kalau disini percobaan yang pertama kita akan menampilkan bilangan ganjil klik tombol proses maka dia akan mencari bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 11 lalu ditampilkan dia juga akan menghitung ternyata ada 6 bilangan yang ditemukan jadi bilangan yang pertama adalah 1 bilangan yang kedua adalah 3 bilangan ganjil ketiga adalah 5 begitu seterusnya jadi menemukan 6 bilangan ganjil percobaan yang kedua user tetap sama memasukkan nilai 11 tetapi kita ganti mode ke mode bilangan genap kita klik proses akan muncul tampilan seperti ini program menemukan 5 bilangan genap yaitu 2 4 6 8 dan yang terakhir adalah 10 begitu juga kita lihat pada percobaan ketiga dengan nilai bilangan maksimal 14 dan mode ganjil bisa kita lihat ditemukan 7 bilangan yaitu 1 sampai dengan 13 ketika kita ganti modenya ke mode genap dia akan menampilkan sama menemukan 7 bilangan genap dimulai dari 2 4 6 8 10 12 dan 14 seperti itu tentunya 2 program ini sudah melakukan eh sorry sudah mengimplementasikan metode dalam penggunaannya jadi perhatikan eh bagi mahasiswa yang sudah mengerjakan program ini jadi sudah menyelesaikan khusus untuk program GUI yaitu program kelima dan program keenam silakan langsung dikirim ke WA saya jadi kalian mengirim berupa video jadi bukan laporan jadi silakan kirim WA chat WA ke saya untuk video program 5 dan program 6 jadi videonya isinya apa jadi silakan kan sudah dikerjakan di running di video jadi misalkan ini kalian coba inputin bilang terserah untuk menampilkan genap dengan ganjil di video di kirim ke saya gitu juga untuk yang program 6 dicoba mode ganjil mode kena beberapa kali percobaan untuk bilangannya kirim ke saya jadi untuk 5 sorry 3 mahasiswa yang paling cepat mengirim WA ke saya akan mendapatkan poin tambahan jadi kan memang karena kita belajarnya online kita tidak bisa mengadakan kuis seperti biasanya di kelas jadi sistem poinnya akan saya ubah seperti ini jadi cepat-cepatan mengirim program ke saya jadi berupa video next ini daftar pustaka yang saya gunakan soal evaluasi soal evaluasi jadi silakan kerjakan kode program 1 sementingan 4 terus buat juga 2 program implementasi sesuai dengan petunjuk video lalu buat laporan dari 6 program tadi yang berisikan hasil output yang pertama yang kedua analisa dan yang ketiga adalah kode program perlu diperhatikan untuk program GUI ambil kode yang penting penting saja jadi jangan di kontrol A jangan di copy paste semua diambil yang penting penting saja sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton